Shalom warga kerajaan, selamat pagi, kita bertemu kembali pada morning devotion pada pagi ini. Selamat pagi, saudara-saudara. Kita akan membaca dua ayat firman Tuhan dari Matthew pasal yang kelima, ayat 31 dan 32, demikian firman Tuhan. Telah difirmankan juga siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena sinah. Ia menjadikan istrinya bersinah dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat sinah. Saudara, dalam dua ayat ini, Yesus sedang berbicara tentang perceraian dalam konteks penyebabnya adalah persinahan. Memandang pernikahan kita tidak bisa melepaskannya dari perjanjian atau covenant. Bahkan kita harus mengerti bahwa covenant terdekat manusia dengan manusia adalah pernikahan. Pasangan suami dan istri adalah pasangan ikatan perjanjian, seperti Tuhan dengan manusia. Demikianlah perjanjian antara suami dan istri. Tuhan Yesus dalam Matthew pasalnya ke-19, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8, ketika ditanya, Dapatkah seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab dengan mengutip covenant Eden. Saya akan baca suratku, ayatnya dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, dikatakan demikian. Dan firmannya sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa mengisinkan kamu menceraikan istrimu, tapi sejak semula tidaklah demikian. Dengan menjawab ini Yesus mengatakan bahwa perceraian tidak boleh dilakukan oleh manusia, sesuai dengan covenant yang terjadi di taman Eden. Berarti Yesus tidak menghendaki, saudara, adanya perceraian. Tetapi Yesus tidak membantah bahwa perceraian dapat saja terjadi disebabkan karena dua hal. Yang pertama, bisa saja itu karena perjinaan, yang Yesus bahas di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-31 dan ke-32. Tapi juga karena kematian, itu jelas. Nah kita perlu mengerti prinsip daripada perceraian ini. Kita mesti tahu prinsip yang pertama adalah Tuhan membenci perceraian. Kalau sudah baca di dalam Malayaki pasalnya yang ke-2, ayatnya yang ke-15, di situ dengan tegas kalau kita berkata bahwa Tuhan kita membenci perceraian. Tidak ada kompromi mengenai hal tersebut. Nah, pernikahan pada awalnya tidak pernah ada isu perceraian. Tidak pernah ada masalah perceraian muncul di dalamnya. Munculnya ketika orang mulai itu ditulis oleh Alkitab, di dalam kitab ulangan. Di situ kemudian baru muncul pernyataan itu bahwa kalau engkau sudah tidak mencintai istrimu, engkau sudah tidak menyukai pasanganmu dan engkau mau let go dia, melepaskan dia, minta aja surat cerai. Jadi surat cerai itu ditulis tadi oleh Yesus Jumat itu adalah merupakan ketegaran hati manusia yang memaksakan keinginannya. Nah, karena ini ada konteks hubungannya dengan masalah hawa nafsu dari dalam dan keinginan-keinginan untuk berzina tentunya. Nah, akan tetapi kalau kita perhatikan baik-baik, kita mesti mengerti hukum paralel yang berlaku di sini. Saya sebut hukum paralel karena begini. Seperti Tuhan dengan umatnya, demikianlah hubungan antara suami dan istri. Dengan kata lain, seperti Tuhan punya kavenan dengan umatnya, demikianlah kavenan suami dan istri ini. Itu tidak bisa dipisahkan. Akan tetapi kalau sudah baca di Alkitab, terjadi berulang-ulang kali Alkitab berkata, bahwa bangsa Israel menyembah berhala. Dan menyembah berhala itu menurut Tuhan adalah perzinahan rohani. Sehingga kemudian terjadi terputus hubungan antara Tuhan dengan umatnya. Karena memang demikian. Bahwa semua bentuk perzinahan itu adalah menghancurkan kavenan. Apakah arti perzinahan sebenarnya? Perzinahan itu punya arti yang sebenarnya adalah pengkhianatan terhadap kavenan. Jadi perzinahan itu adalah kita menghianati kavenan yang telah dibuat. Jadi sebenarnya menurut hukum perjanjian lama bahwa perzinahannya sama dengan kematian. Kita tidak bisa bikin apa-apa lagi mengenai hal tersebut. Dan kalau orang mulai menyembah berhala, itu jelas. Alkitab berkata mereka berzinah. Mereka membuang kavenan dengan Tuhan. Mereka kemudian berzinah dengan menyembah berhala-berhala. Nah perceraian itu adalah sesuatu di mana kita merendahkan ikatan pernikahan itu. Dengan keinginan kita sendiri kita membatalkan, menghianati, menargiri daripada perjanjian. Dan Tuhan tidak menghendaki hal tersebut. Tuhan mau untuk kita menghormati perkawinan saudara. Baik suami dan istri. Di mana di dalam Alkitab dikatakan. Bagaimana istri tunduk kepada suami. Dan suami mengasih istrinya. Saudara sehingga timbul suami dan istri bersatu di dalam kasih Tuhan. Sehingga boleh menjadi teladan kepada anak-anak. Sehingga surga turun ke bumi di dalam pernikahan. Saya mempercayai bahwa pernikahan adalah persatuan secara fisik. Itu antara, yang ini permanen. Persatuan ini permanen. Dan itu hanya juga dapat dipatahkan dengan fisik. Bahwa persinahan dan kematian. Itu dua hal yang merupakan. Satu karena dosa. Satu karena memang karena sebab natural. Tapi prinsipnya adalah begini. Jangan bersinah. Hormati pernikahan saudara. Hidup benar di hadapan Allah. Jangan bikin yang lain. Karena Alkitab berkata. Pernikahan haruslah dihargai dalam segala hal. Dia harus dihargai di dalam bisnis kita. Dihargai dalam hubungan kita. Dihargai dalam pekerjaan kita. Karena Alkitab berkata. Marriage is honorable in all things. Ini artinya. Pernikahan harus dihormati. Di atas segala galanya. Mari saudara kita masuk ke hari ini. Dengan saling menghormati. Khususnya sebagai suami dan istri. Saling menghargai. Saling mengasihi. Sehingga kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amen.